Assalamualaikum, kembali jumpa bersama aku teman-teman Di siang ini aku akan membahas tentang Hindari sifat merasa paling menderita Paling dizalimi, paling bermasalah hidupnya teman-teman Itu temanya ya Menu aku hari ini adalah Ada melon, kurma, sama kacang hijau yang aku buat sendiri Kacang hijaunya masih polos dalam nara kutip Tidak aku campur santan, tidak aku campur gula atau apapun Hanya air kran sama kacang hijau saja teman-teman Ini aku campur lagi dengan madu teman-teman Madu propolis ya Kutuangkan dulu madunya biar ada rasa manis-manisnya ya Alhamdulillah Melihat saja sudah terasa menggoda Sebelum aku berbicara lebih jauh Bismillahirrahmanirrahim Ini kacang hijaunya ya Alhamdulillah Mantap sekali teman-teman Umpama dituangkan kopi, minuman kopi kesini ini mantap Tapi kopiku sudah habis dari tadi pagi Kita pasti pernah menemukan Seseorang Atau jangan-jangan kita sendiri teman-teman Itu Kita merasa punya masalah Terus kemudian Merasa paling sulit hidupnya Paling menderita Paling terdolimi Paling berada di bawah Paling Berada di keadaan yang Terhimpit teman-teman Itu kadang-kadang kita Atau orang di sekitar kita Pernah melakukan seperti itu teman-teman Seolah-olah Hanya dia saja yang mengalami seperti itu Sehingga dia beranggapan bahwa Orang lain Baik itu di sekitarnya Maupun dimanapun Itu tidak mengalami hal yang sama dengan dia Namanya hidup teman-teman Kita harus sadar Kita harus paham teman-teman Bahwa musibah itu pasti ada Pasti terjadi Pada setiap individu Setiap seseorang Setiap manusia teman-teman Entah itu kehilangan Kehilangan karena ditinggal pergi Kehilangan karena ditinggal meninggal dunia Atau wafat Atau bentuk-bentuk kehilangan lain Yang membuat kita itu merasa Menderita Dan yang mengalami itu bukan Hanya satu dua orang Tapi hampir Bahkan bisa dikatakan Pasti seluruh manusia Pernah merasa kehilangan Entah itu kadarnya besar Entah itu kadarnya kecil Entah itu menimbulkan perasaan yang Menyayat-nyayat Yang menderita Entah itu ya Ya menderita tapi tidak terlalu-terlalu banget Yang penting Menjadi masalah tapi tidak terlalu besar gitu Pasti semua orang Pernah mengalami yang namanya Masalah teman-teman Oleh sebab itu bagi yang punya cicilan Punya hutang Impitan ekonomi atau keadaan apapun Yang Memberbani jiwa teman-teman Ya boleh merasa nangsa Tapi jangan sekali-kali Bahwa keadaan yang Negatif dalam kutip itu tadi Hanya kita yang merasakan Orang lain pun juga pernah merasakan teman-teman Kita terserang penyakit Orang lain pun pernah merasakan Terserang penyakit Barangkali penyakitnya Tidak sama Tapi nilai penderitaannya itu sama Bisa jadi Atau bahkan barangkali sama persis penyakitnya teman-teman Seperti itu Nah itu penyakit mental Maupun penyakit fisik Atau penyakit badan teman-teman Begitu pula Ketika kita nanti Merasa ketakutan Kita mengalami kehilangan Takut kehilangan seseorang atau sesuatu Ataupun kita sendiri takut Nanti akan mati Atau meninggal dunia Itu sebenarnya Bisa dikembalikan ke Tema bahasan video ini teman-teman Karena apa? Semua orang pasti Mengalami kematian Entah itu Secara Pajar dalam ternyak kutip Atau dengan cara Kecelakaan Dengan cara sakit Atau dengan cara-cara apapun Semua orang pasti akan mengalami mati Oleh sebab itu Sejatinya Kita tidak pantas Atau tidak Usah untuk Rasa takut Atau khawatir Mengalami kematian Teman-teman Karena yang mengalami Bukan kita sendiri Semua orang pasti Mengalami kematian Sebenarnya Apapun yang bernyawa Tidak itu hewan Tidak itu manusia Atau apapun Itu pasti akan mengalami kematian Teman-teman Termasuk jin Itu juga mengalami kematian Cuma untuk jin-jin tertentu Seperti iblis Itu memang Dinaskan atau ditetapkan Tetap hidup sampai abadi Sampai kiamat Maksudnya abadi kehidupan dunia Sampai kiamat nanti Pernah kali itu dulu Teman-teman Video dari akum Jadi Indari sifat-sifat Paling Cengcara Paling menjadi korban Teman-teman Karena siapapun Itu pasti pernah mengalami Posisi yang hampir sama Dengan kalian Hampir sama dengan kita Oleh sebab itu Ketika kita mengalami Musibah Masalah Cobaan Ujian Sebelum kita merasa Paling menderita Teman-teman Sebelum kita merasa Paling Sengsara hidupnya Teman-teman Tengok dulu Pergi dulu Ke lokasi-lokasi Yang barangkali Bisa membuat kita bersyukur Seperti ke rumah sakit Seperti ke makam Atau kuburan Seperti ke tempat-tempat Yang ekonominya Menang ke bawah Atau tempat-tempat lain Yang bisa membuat kita Itu sadar bahwa Oh ternyata Aku tidak sendirian Kalau memang males Bergerak Atau mager Ya nonton video Nonton artikel Atau hal-hal lain Yang Membuat kita Paham Dan sadar bahwa Aku Tidak Menderita Sendirian Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman